Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua melakukan penganjaman dan perampasan barang milik jemaat gereja. Aksi merusakan oleh KKB itu terjadi di sebuah gereja di Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada Minggu 5 Mei 2024. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan penganjaman dan perampasan barang milik jemaat yang sedang melaksanakan ibadah di sebuah gereja di Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan pada Minggu 5 Mei 2024. Kepala Operasi Dabai Kartens Kombos Faisal Ramadhani mengungkapkan ada empat orang anggota KKB yang datang dengan senjata api. Faisal melalui keterangan tertulisnya pada Minggu 5 Mei 2024 menuturkan, di saat jemaat sedang melaksanakan ibadah minggu pagi, datang empat orang anggota KKB dengan membawa satu pucuk senjata api melakukan penganjaman dan perampasan barang elektronik milik jemaat yang sedang beribadah. Faisal menjelaskan barang-barang yang dirampas adalah satu unit ponsel milik David Korwa, satu unit ponsel milik Ferdian Rumansara, dan satu unit laptop milik Kepala Puskesmas Burme Andi Bisau. KKB diduga juga akan mengganggu para guru di lokasi tersebut. Beruntung beberapa orang melihat kedatangan empat orang itu dan para pelaku kemudian melarikan diri. Setelah melakukan perampasan kepada jemaat di gereja, KKB kemudian menuju ke kompleks sekolah sehingga membuat para guru-guru ketakutan dan juga melarikan diri ke arah hutan untuk bersembunyi. Dan hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya korban jiwa dari pelestiwa tersebut. Dia menambahkan saat ini para tenaga kerja yang juga merupakan jemaat dari gereja di distrik Burme sedang mengamankan diri di rubah Kepala Puskesmas Burme. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.